Jadi pada bab yang kelima ini, yang akan kita pelajari adalah sistem-sistem di mana semua kemungkinan itu bisa terjadi atau semua kemungkinan diperhitungkan. Kalau di bab yang sebelumnya kita membahas tentang dinamika partikel, maka sistem yang bergerak atau benda yang bergerak itu dianggap sebagai suatu partikel atau sebuah titik. Sehingga bentuknya tidak berpengaruh, yang pertama. Yang kedua adalah bahwa posisi gaya yang bekerja pada benda itu juga tidak mempengaruhi pergerakan benda. Maka dianggap bahwa gaya yang bekerja itu mengenai pada satu titik di mana titik itu yang mewakili dari benda tersebut. Sehingga meskipun itu soalnya adalah sebuah mobil, sebuah kereta, sebuah pesawat atau apapun tidak pernah diperhitungkan masa bentuk pesawatnya seperti apa, bentuk mobilnya bagaimana, gaya yang bekerja itu pada bagian mana. Tetapi di dalam bab yang kelima ini berbeda. Karena di bab yang kelima ini kita sudah mulai memperhitungkan bentuk benda yang ini kira-kira bagaimana. Dampaknya apa? Dampaknya adalah bahwa ketika kita berbicara tentang bentuk benda, maka nanti kita akan berbicara terkait dengan yang namanya pusat masa. Kemarin kita sudah bahas bahwa pusat masa itu adalah suatu titik di mana yang mewakili sistem dari suatu benda tersebut. Pada titik itu, maka sigma gaya yang bekerja dalam hal ini di luar gaya berat itu adalah sama dengan nol. Sehingga kalau pada titik pusat masa itu kita kasih gaya yang sedikit saja, maka benda itu akan bergerak sesuai dengan arah gaya yang bekerja padanya. Yang kemarin kita juga sudah bahas bersama. Di mana untuk mendapatkan pusat masa itu kita bisa melihat suatu sistem itu sebagai suatu sistem yang rigid dalam hal ini adalah sistem diskret atau dia suatu sistem yang continue. Kalau sistem yang diskret, maka kemarin kita juga sudah sampaikan di mana pada sistem diskret adalah suatu sistem yang tersusun atas partikel yang terpisah jelas antara satu dengan yang lainnya. Tetapi karena di sini berbicara tentang benda tegar, meskipun dia terpisah, tetapi dia tidak mengalami perubahan jarak di antara satu dengan yang lainnya. Itu yang disebut sebagai sistem rigid atau sistem diskret. Kemudian dari situ kita sudah dapatkan di mana pusat masa itu adalah perkalian antara masa dengan posisinya dibagi dengan jumlah masa yang bekerja. Jumlah masa yang pada sistem itu. Secara matematis kemarin juga sudah kita sampaikan. Kemudian sementara untuk yang sistem yang continue, yaitu sistem yang tersusun atas partikel yang banyak dan menempati ruang yang tersusun dengan konfigurasi tertentu, maka menjadi ada elemen masa di situ, di mana elemen masa bisa diripin menjadi tergantung masa yang bekerja. Apakah dia berupa batang, apakah dia berupa luasan, atau berupa volume. Yang kemarin kita juga sudah bahas bersama. Kemudian ada contoh soal yang kemarin juga sudah kita bahas, kita dapatkan titik musat masanya. Nah, kemudian ini adalah hanya beberapa besaran-besaran vektor yang sebenarnya ini juga sudah pernah kita bahas di dinamika rotasi di awal. Ya, di dinamika rotasi di awal di bab yang ketiga, di mana karena dia bergerak rotasi, maka ada perpindahnya berupa perpindahan sudut. Kecepatan juga kecepatan sudut, kemudian percepatannya juga percepatan sudut. Yang kemarin kita juga sudah sampaikan. Kemudian ada juga kesetaraan atau perbandingan antara pergerakan translasi dan pergerakan rotasi, yang kemarin juga sudah kita bahas bersama. Nah, yang berikutnya adalah kemarin kita juga sudah masuk pada yang namanya momen inersia. Ya, di mana momen inersia itu didefinisikan sebagai jumlah perkaraan masa dengan setiap partikel terhadap kuadrat jaraknya. Kemarin juga kita sudah singgung bahwa sebenarnya momen inersia itu bisa diartikan bahwa sebenarnya adalah masa benda yang bergerak melingkar. Ya, masa benda yang bergerak melingkar. Apa maksudnya? Nanti kita akan coba lihat bersama. Nah, karena ini nanti akan berbeda ketika jarak antara masa tersebut dengan pusat rotasi atau porosnya itu semakin jauh, maka momen inersianya akan semakin besar. Inersia itu sering juga disebut sebagai lembang. Makanya pada hukum Newton yang pertama disebut hukum kelembaman atau hukum inersia. Atau inert. Kemampuan sebuah itu benda untuk mempertahankan diri. Kalau di dalam momen inersia, jadi kemampuan benda untuk mempertahankan diri karena momennya. Karena momen, karena momen inersia, maka mempertahankan terhadap perputarannya. Sehingga kalau misalnya kita punya kipas angin di rumah, kipas angin yang daun kipasnya lebih besar, maka kalau Anda baca spesifikasi dari kipasnya, maka daya yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Kenapa? Butuh daya yang besar untuk bisa memutar dari setiap baling-balingnya. Ketika dia momen inersia, seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga ada dua. Yang pertama adalah sistem yang diskret. Kalau diskret seperti ini, sigma MI seperti ini. I-nya adalah M1, R1, dan sebagainya itu diskret. Yang kedua juga ada sistem yang disebut sistem CON continue. Kemarin juga kita sudah coba bahas bersama. Jadi kalau diskretnya seperti ini, kalau kontinnya akan demikian. Kemarin kita juga sudah bahas. Di mana kalau di dalam sistem CON continue itu adalah bahwa kombinasi atau partikel-partikel yang menempati suatu ruang dengan konfigurasi tertentu. Maka kalau kita punya ini, maka momen inersia-nya adalah sama, R2DM. Hanya saja karena inilah sistem CON continue, maka DM-nya ini sebagai satu sistem yang tergantung pada sistem yang lain. Sebagai contoh adalah DM-nya akan tergantung terhadap panjang. Semakin panjang, maka masanya akan semakin besar. Kalau luas pun juga demikian. Semakin luas, maka masanya juga akan semakin besar. Nah, di situ ada elemen yang mewakili yang disebut sebagai masa persatuan. Persatuan panjang K, persatuan luas K, atau persatuan volume. Ini kemarin kita juga sudah bahas bersama. Jadi yang kita perhatikan adalah sebenarnya seperti ini. Bahwa R ini adalah jarak antara elemen masanya terhadap porosnya. Jadi kalau misalnya dia ada di sini, misalnya, kalau yang di sini kan kemarin juga kita lihat. Maka dia ada di sini, maka porosnya ada di sini, maka jaraknya adalah dia bergerak. Elemen itu bergerak dari minus A sampai L-A. Kalau di sini berarti, yang di sini kalau kita kasih tali begini, maka elemennya akan bergerak dari apa? Dari B sampai L plus B. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan persamaan-persamaan yang seperti ini, yang kita bisa turunkan bersama untuk mendapatkan parameter-parameter yang diinginkan. Ini kemarin, kalau luasan, misalnya luasan-luasan yang biasa seperti ini, maka DM-nya adalah apa? Atau DA. DA-nya apa? DA-nya adalah ini L kalikan DX, di mana DX-nya bergerak dari minus A sampai P-A. Jadi, konsentrasi atau konsepnya itu ada di sini, bahwa pergerakannya seperti apa, perpindahannya seperti apa. Jadi kalau sebuah luasan itu sebenarnya kan kumpulan dari garis-garis, garis-garis seperti ini yang berhimpit dari minus A sampai P minus A. Jadi ditata sedemikian rupa, sehingga dia menjadi sebuah luasan. Sama seperti hanya kalau Anda melihat sebuah pagar bambu misalnya. Pagar bambu yang di desa itu terkadang dia hanya disusun dari bilah-bilah bambu, disusun begitu, sehingga pada suatu ketika dia pada jarak tertentu, maka dia akan membentuk suatu luasan. Atau Anda juga perhatikan sebuah keramik di lantai kita, di lantai rumah kita, luasannya berupa apa? Ya sudah, disitu ada berapa jumlah keramik yang ada. Kalau kita buat sebagai sebuah garis, ya garis itu bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemudian bisa juga kalau misalnya berubah, luasannya berupa lingkaran, juga boleh, bisa. Contohnya adalah disk atau sidi. Nah sidi itu sama sebenarnya. Jadi kalau kita punya sebuah lingkaran, maka luas dari lingkaran sebenarnya adalah kumpulan dari keliling lingkaran. Yang bergerak dari jari-jari dalam sampai jari-jari luar. Jadi ibaratnya kalau kita punya obatnya, obat nyamuk. Kalau obat nyamuk bakar itu kan dia akan membentuk suatu lingkaran. Lingkaran satu berhimpit dengan lingkaran dua, berhimpit kemudian semakin keluar, semakin keluar, semakin lebar, semakin lebar. Maka nanti akan membentuk suatu luasan lingkaran. Sehingga DA-nya adalah juga gini. Itu sehingga kita dapatkan nilainya ini. Nah ini ada beberapa nilai momen inersia dari suatu benda tegar atau suatu benda yang diputar pada poros tertentu. Pada poros tertentu ini terutama adalah pada pusat-pusatnya. Jadi kita bisa melihat di sini. Misalnya sebuah cincin, maka menjadi MR kwadrat dari mana? Ini sebuah cincin berputar, tetapi melintang begitu, maka akan sama seperti ini. Ini adalah ketebalannya, ini ketebalan cincin. Kemudian ini sebuah silinder. Ini sebuah silinder berlubang. Sebuah bola, kemudian sebuah tongkat dan sebagainya. Nah ini beberapa hal yang mungkin bisa dilihatkan, ini kita hafalkan, tetapi bisa juga untuk mendapatkan caranya bagaimana, caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian, ini adalah contoh saja. Nah yang berikutnya adalah kita masuk ini, seperti yang tadi saya sampaikan. Silinder. Berarti kan ini sebuah volume. Yang ketiga sebuah volume, kemarin kita sudah sampaikan, maka volume itu adalah saya punya masa. Yang disebut nama Rho D, Rho D V. Nah D V-nya seberapa apa? Sama. Ini D V-nya adalah, kita bisa melihat dari dua sisi sebenarnya. D V itu. D V itu, D V dari volume itu bisa sama dengan apa? P R kuadrat D L, atau D T ini ya. Yang T bergerak dari 0 sampai T. Ini kan luasan. Luasan lingkaran yang bergerak dari T sama dengan 0 di sini, atau di sini kebetulan adalah L dari sini sampai atas. Tetapi ada cara yang lain, bahwa volume lingkaran ini merupakan apa? Selimut dari sebuah silinder yang bergerak dari R sama dengan R1 sama dengan R sama dengan R2. Contohnya kalau jenisnya punya gulungan kertas. Kertas yang digulung, kemudian di luar yang digulung lagi, ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Atau kalau Anda perhatikan sebuah isolasi. Isolasi kan sebenarnya sebuah lingkaran, 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 lingkaran. Tetapi dia punya ketebalan. Maka dengan ketebalan tertentu, maka akan menjadi sebuah volume sebuah silinder. Seperti ini. Jadi kita dapatkan ini. Maka D-nya akan seperti ini. D-nya bagaimana Pak? Sudah sama sebenarnya. Jadi kalau kita punya D-nya di sini, maka D-nya apa? I-nya sama. Inilah rho D-V dikalingan dengan R2-nya. Ini integral juga. Nah, integral dari mana? R1 ke R2. Nah, D-nya apa ya? D-nya kan ini. Selesai nanti sebenarnya. Jadi saya punya R-nya sama sebenarnya. Hanya perbedaannya dengan luas lingkaran itu bahwa di sini ada D-V-nya ini. Maka di sini akan menjadi apa? R-nya saya bisa keluarkan integral dari R1 sampai R2. D-V-nya apa? D-V-nya dari sini. Apa teman-teman? D-V-nya adalah L. L kali D-A. Ini ada R2. Jadi sama dengan apa? Ya sudah. Ini kan konstan ini. Maka Rho L integral D-A-nya apa? D-A-nya adalah 2P RDR ini kali R2. Maka menjadi apa? Rho L ini adalah 2P integral R3DR. Ujung-ujungnya nanti juga akan sama seperti pada saat kita membahas sebuah lingkaran. Hanya perbedaannya nanti ada L-nya di sini. Ya. Oke. Itu untuk silinder. Bentar. Nah, kemudian yang berikutnya yang kita juga sudah bahas adalah untuk menentukan momen inersia. Terkadang untuk menentukan momen inersia itu tidak semudah. Oh. Apa namanya? MR kwadrat. MR kwadrat. Itu kalau kita putar pada sebuah posisi tertentu. Tetapi kalau putarannya itu tidak pada pusatnya bagaimana? Maka menggunakan dalil sumbul sejajar. Dimana dalil sumbul sejajar itu bahwa I-nya sama dengan ini. I pada pusat masanya ketika dia diputar pada pusatnya, diporosnya, ditambah dengan MD kwadrat. Seperti ini misalnya. Maka akan dapatkan ini. Jadi kalau misalnya saya punya seperti yang gambar di situ, seperti ini. Saya putar di bagian sini. Maka, Pak, bisa nggak saya menggunakan cara yang sebelumnya? Bisa saja. Caranya bagaimana? Anda bisa menggunakan ini kok. R kwadrat DM. Boleh. Maka R-nya kan ini. Ini R. Jadi R-nya kalau Anda menggunakan ini, maka R-nya bergerak dari 0 sampai 2R. Tetapi DM-nya apa? DM-nya adalah ini, garis. Dimana garis ini akan berubah. Panjang garisnya ini. Ini panjang garisnya. Panjang garisnya berubah apa? Anda harus menggunakan sudut. Berarti ini adalah tali busur. Jadi maka nanti akan seperti ini. Jadi ada ini. Ini ada sudut. Nah, sudutnya kan ini. Teta misalnya, maka ini ada di sini. Ketika dia ada di sini, tetanya sudah berubah. Ketika dia ada di sini, tetanya sudah berubah lagi. Ada di sini, tetanya berubah lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga dengan kondisi yang seperti ini lebih susah. Bukanya tidak bisa diselesaikan, tapi lebih susah. Jadi R-nya di sini. Ini kan ada di sini. Ini R1 misalnya. Ini R2. Ini R3. R4. Sampai R-nya nanti adalah sama dengan 2R. Karena apa? DM-nya. DM-nya. Nah, sehingga bagaimana cara untuk mendapatkannya? Yang kita menggunakan persamaan dalil sumbu sejajar. Di mana I-nya nanti kalau di sini. Saya punya I di pusat ini. Ini kan pusatnya di sini. Jadi IM-nya berapa? Ya sudah. IM sama dengan MD kuadra. Di mana D itu adalah. Ini adalah D-nya. Ya. Itu yang dilakukan seperti itu. Jadi, lebih mudah. Jadi, matematika kita gunakan untuk mempermudah di dalam pembahasan. Jadi, kita tidak mempermaskakan matematika seperti apa. Tetapi, matematika kita gunakan untuk membantu kita dalam memahami fisisnya. Oke. Seperti ini. Ini sumbu sejajarnya sama seperti ini. Contohnya misalnya. Ini kan pusatnya dari sini. Jadi, saya punya. Berarti kalau dari sini I-nya sama dengan apa? I sama dengan I0. Pusat masa itu. Plus MD kuadrat. I0-nya berapa kalau di pusat masa? Kalau pejal bagaimana? Ya. Kalau pejal berarti setengah MR kuadrat. Plus jaraknya apa? Ini M. jaraknya adalah di D-nya apa? MR kuadrat. Ini akan menjadi 3 per 2 MR kuadrat. Seperti ini. Lupa apakah tidak bisa menggunakan cara yang tadi? Boleh, bisa. Tetapi jenis akan mengalami kesulitan dalam menentukan itu. Jadi, bukannya tidak boleh. Boleh, boleh saja. Atau Anda bisa menggunakan ini, Pak? Boleh tidak kalau menggunakan D-nya ini? Nah, ini berputar begini. Boleh-boleh saja. Tidak apa-apa. Hanya saja nanti akan terjebak pada persamaan yang lebih rumit. Lebih rumit di sana. Ini juga sama. Nah, ketempatnya kan seperti ini. 3 per 2. Untuk momen inersia ada pertanyaan, teman-teman? Nanti kalau misalnya ada contoh soal yang begini. Misalnya, mohon maaf. Sebuah batang begini misalnya. Nah. Ya. Nanti dia diayunkan misalnya di sini. Ini porosnya di sini. Ini adalah 1 per 4 L. Maka I-nya berapa? Bisa ya? Anda bisa menggunakan dalil sembuh sejajar atau Anda bisa menggunakan cara yang biasanya. Kalau Anda menggunakan dalil sembuh sejajar. Kalau Anda menggunakan dalil sembuh sejajar, maka Anda bisa menggunakan ini. Kalau Anda menggunakan dalil sembuh sejajar, maka sebenarnya kan kita bisa begini. Garisnya, mohon maaf, tidak lurus ya. Ini kan di sini porosnya. 1 per 4 L. Berarti di sini porosnya ada di sini. Maka, CM-nya kan ada di sini. Jajarannya berapa? 1 per 4 L juga. Minus 1 per 4 L. Sampai ini adalah L. Atau 3 per 4 L. Begini kali ya. Halo. Pak, mohon maaf. Itu layarnya ada hijau-hijau-hijau-nya. Kenapa? Layarnya di punya saya itu ada hijau-hijau-nya, Pak. Jadi agak ketutup. Yang lainnya gimana? Sama, Pak. Iju-hijau gimana, mohon maaf. Sama, Pak. Sama. Bentuk hijau gitu, Pak. Kalau bapaknya nulis, baru kehapus. Baru kelihatan tulisannya gitu. Oke, oke. Sebentar, sebentar. Oke, bagaimana, bagaimana? Mohon maaf. Ada yang bisa difoto di WA, coba? Seperti apa munculnya? Screen share-nya hilang, Pak. Screen share-nya hilang, Pak. Nggak sempat ngefoto. Oh, ini saya matikan ya? Mohon maaf. Ini tadi saya. Oke, sebentar. Mana tadi? Coba di foto atau di screenshot keluarnya seperti apa? Sudah. 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 Seperti apa, coba. Oke. Jadi tadi seperti ini ya? Kalau sudah dipakai nulis itu ntar hilang di hijau-hijau-hijau-nya, Pak. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Sebentar. Hilangnya di bagian yang udah ditulis aja. Oh, gitu ya? Oke, baik. Sebentar. Sebentar. Buah, gitu S,. E? Sebentar. rhythm. Oke. Tunggu. Terima kasih. Sudah tidak ya? Oke, baik. Jadi kalau saya menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan cara yang, apa namanya, dengan cara biasa, bahwa I sama dengan integral lambda dl kali r2 ya, atau X. Maka di sini adalah integralnya bergerak dari mana? Nah, minus 1 per 4L sampai 3 per 4L ya. Oke, Anda bisa cari nanti ketemunya adalah, berarti tentunya adalah lambda, ini adalah R pangkat 3, dl-nya di sini, karena dl-nya di sini. ya, oh, dx ya. Ini adalah dx ya. Maka di sini menjadi dx kali x kwadrat ya. X-nya bergerak dari sini, jadi ini X pangkat 3 dx. Ya, ini sama seperti biasanya. Ya, integral dari minus 1 per 4L sampai 3 per 4L. Kemungkinan kalau Anda menggunakan dalil sembuh sejajar, maka Anda gunakan bahwa I sama dengan I0 plus M di kwadrat. I0-nya apa? I0-nya di CM. Sama dengan berapa? 1 per 12ML kwadrat plus M. L-nya, D-nya berapa? 1 per 4L. Gini. Ya, maka Anda akan dapatkan sama dengan berapa? ML kwadrat ditambah L kali dengan 1 per 12 plus 1 per 16. Ya, maka ketemunya berapa nanti ketemu? Anda bisa bandingkan di sini. Ya, jadi kita bisa menggunakan 2 dengan 2 cara. Ya, dengan 2 cara. Jadi kalau kayaknya bagaimana ini? Ketemunya adalah sama dengan lambda X pangkat 4 dari min 1 per 4L sampai 3 per 4L. Jadi kalau kalian digunakan lambda sama dengan lambda kali ini kan? 3 per 4L. Ini pangkat 4 ya? Ya, Pak. Sebentar, ini seperempatnya ya ini ya? Begini ya? Iya, Pak. Oh, keliru, keliru, keliru. Gendenan tidak? Ada kelirunya ini. Ayo, kelirunya di mana? Nah. Di X pangkat 3-nya, Pak. Nah, di sini berarti menjadi? 1 per 3. Tetap ini X kawadrat di X ya? Iya. Sama dengan lambda 1 per 3. X pangkat 3. X pangkat 3 dari minus 1 per 4L sampai 3 per 4L. Itu sama dengan 1 per 3 lambda. Ini menjadi 3 per 4L sampai 3 dikurangi dengan min 1 per 4L sampai 3. Begini ya? Iya, betul? Iya, Pak. Jadi kalau kalian sederhanakan, jadi berapa? 1 per 3 lambda sama-sama L-nya yang pangkat 3-nya saya keluarkan. L pangkat 3 ini menjadi berapa? 27 per 6. 27 per 6. 4 dikurangi? Min 1 per 6, Pak. Negatif, Pak. 1 per 6, Pak. Jadi positif. Jadinya ditambah, Pak. Begini? Iya, Pak. Jadi nanti Anda akan dapatkan kemungkinan besar sama nilainya. Jadi caranya bisa menunjukkan 2 cara. 2 cara. Oke ya. Bersol ya, tergantung nanti lebih mudah yang mana. Kalau saya lebih mudah yang pakai yang ini. Iya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gunanya apa? Sebenarnya saya harus mencari momen inersia, gunanya adalah salah satunya ini kalau Anda perhatikan. Ketika Anda membuka ban mobil ini, mau melepas mobil, maka Anda menggunakan tuas ini. Ini dianggap sebagai pesawat sederhana. Nah, yang terjadi adalah semakin panjang ini, semakin panjang dari tuasnya ini, maka Anda akan semakin mudah untuk memutarnya. Kenapa? Maka gaya yang Anda berikan, yang kecil gaya yang Anda berikan ini akan memberikan torsi yang semakin besar. Jadi torsi diharsikan bahwa, apa torsi itu? Ayo, torsi itu apa? Ayo. Pengertiannya. Kalau dari sini tadi, torsi itu apa? Sebuah gaya yang menyebabkan benda berrotasi. Oke, ada lagi? Gaya yang menyebabkan sebuah benda berrotasi. Nah, secara vektor maka torsi sama dengan ini, R x F. Yang biasa kita gunakan atau kita dengar di guru-guru kita mengajarkan kan ini kan, bahwa torsi sama dengan R F sinteta. Yang Anda hafalkan, yang Anda harus pahami bukan R F sintetanya sebenarnya. Artinya, di sini adalah bahwa ini. Ini menjadi satu kesatuan. Apa? Bahwa ini kalau Anda perhatikan, bahwa ini adalah F yang arahnya tegak lurus dengan R. Jadi kalau Anda perhatikan, di sini adalah R F sinteta itu yang ini. Mana? Ini tegak lurus dengan ini. Jadi kalau sebesar apapun gaya yang Anda berikan ini, kalau arahnya ke sana, misalnya Anda berikan misalnya 1000 Newton, sementara di sini hanya Anda berikan, ada komponen yang ke sini hanya 10 Newton, maka kira-kira yang bisa memutar yang mana? Yang ini. Karena torsi yang diakibatan tersebut. Kalau yang ini, yang ini nantilah yang mampu menghasilkan benda akan bertranslasi. Maka nantinya akan menjadikan apa? Usaha. Usaha. Apa? Bahwa F. Ini ada R. Ini adalah D. Kan begini. Sehingga benda ini akan tertarik ke kanan. Kan begitu kan ya? Jadi kalau yang dari sini, jangan melihat bahwa, oh, guru-guru saya itu mengatakan bahwa R, F, cos theta. Bukan ini, tetapi cos theta-nya ini menjadi satu ke satu. Kesatuan yang mana? Yang ini loh. Jadi, jaringan jangan terkecoh. Suatu ketika yang namanya dosen atau apa mengajarkan begini. Ini luasnya begini. Nah, ini porosnya dari sini nih. Poros. Kemudian dikasihkan gaya. F. Kemudian tetanya di sini. Jadi kalau seperti ini, maka torsinya bagaimana? Kalau ini sebenarnya yang terpandangnya adalah R, maka jaringan yang cari yang ini. Maka di sini adalah F. Apa? Cos theta, Pak. Cos theta. Jadi jaringan tidak selalu adalah bahwa F sin theta yang perlu dipahami itu adalah F yang tegak lurus dengan ini. Kalau secara vektor, Anda bisa gunakan juga bahwa ini kalau saya seperti ini. Ini begini. Ini X. Ini Z. Maka L-nya ini kan, R-nya kan L, I. Kan begini ya. Sementara F-nya di sini adalah kalau saya punyakan maka ada F, I, plus F, J. Ya, betul kan? Begini kan ya. Ini adalah F, J. F, J, F, J, ya. Ini adalah F, X. Sehingga kalau Anda gunakan yang di sini R cross F, maka Anda dapatkan apa? R-nya, bahwa torsi, sama dengan begini. R-nya adalah L, I, cross, apa? F, X, I, plus F, Y, J. Kan begini. Kalau Anda cross kan, maka ketemu adalah L, F, X, I, cross, I. Kan begini ya. Plus L, F, J, I, cross, C. Maka ini berapa? 0. Maka ini menjadi? K. Ya. Maka hasilnya adalah tinggal L, F, J, K. Berarti arahnya kemana? Ketika kita putar ke sini, maka kalau Anda misalnya pakai yang ini, maka ketika Anda putar ke kanan, maka yang namanya baut ini akan semakin lama semakin bergerak. Bergeraknya kemana? Kalau tidak naik juga akan turun. Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini, ayo. Jadi kalau kita menggunakan konsep vektornya juga kita bisa seperti ini. Tetapi kalau kita menggunakan konsep besarannya, besarnya akan seperti ini. Ada pertanyaan? Ayo. Jadi ini porosnya ini. 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 Jadi semakin besar, semakin panjang ini, maka Anda semakin mudah. Karena apa? Gaya yang Anda berikan meskipun hanya 100, hanya 10 N. Kalau L-nya ini kira-kira 1 meter, ya. 1 meter. Maka torsi yang Anda berikan menjadi berapa? 10 N. 10 N. Yang Anda perlu hanya 10 x 5 cm. Kira-kira hanya 0,05 N. N. 10 Nm. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ayo, Jayanti. Siara. Gila. Nanta dan lainnya. Ayo, kalau ada pertanyaan. Jangan lupa di sini. Sebelum kita lanjutkan. Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Jelas ya. Jadi, konsepnya demikian. Jangan selalu bahwa harus selalu epsin. Teta. Jangan. Ya, jangan. Semuanya seperti itu. Jadi, yang konsepnya adalah bahwa kalau torsi, karena dia akan berputar, maka dia adalah gaya yang tegak lurus dengan lengannya. Nah, kalau dia usaha, karena usaha itu memindahkan benda satu titik ke titik yang lain secara translasi, maka ya gaya yang dengan arah atau secara dengan translasinya. Oke ya. Lanjut dulu. Nah, ini akan seperti ini. Nah, nah. Demikian. Jadi, kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau ini torsinya kita ke sana, maka tergantung jaraknya ini. Maka akan jadi seperti ini. R cross F. Jadi, kalau misalnya gaya yang Anda berikan ini arahnya ke sana, ya ini R-nya, maka tidak akan terjadi. Sama seperti hanya ketika kemarin saya sampaikan, kalau misalnya jadikan punya yang senang main biljad begitu. Begini kan ya. Ini ada bolanya. Ini ada gaya. Ini mejanya begini. Jadi, kalau misalnya gaya yang Anda berikan searah dengan ini, ini kan R-nya. Kemudian di sini ada gaya yang berikutnya di sini. Ini. Ini juga R. Ini juga R-nya. Atau Anda berikan gaya di sini. Nah, ini juga gitu. Ini adalah R-nya. Masing-masing ini akan memberikan perubahan pada bola yang akan Anda sodok misalnya, atau yang dipoleh-lihat. Kalau ini F1, saya katakan ini F1, ini F2, ini F3. Maka masing-masing akan berbeda. Kalau yang F1, karena ini tegak lurus begini, maka otomatis bola itu akan berputar. Berputarnya akan begini. Kemungkinan besar dia akan berputar di tempat. Kecuali kalau ada beberapa faktor lain, ada gaya gesek dan sebagainya, maka dia akan berputar, akan berpindah. Tetapi dengan berputar. Ini F1. Karena apa? Ada F1 di sini, ini R-nya di sini. Maka ini ada F, ini ada R. Maka ini adalah tegak lurus. Sama seperti halnya kalau jeningan, ini misalnya roda. Roda sepeda motor atau apa begitu. Kalau Anda berikan gaya ke sana, terus begini, atau ada tarik begitu, maka dia akan berputar di tempat. Ada jagang tengah misalnya, sepeda roda itu. Tetapi ketika Anda, ini akan berputar. Berputarnya akan berputar ke kanan. Putarnya ke sana. Tetapi ketika Anda yang berikan lagaya yang kedua, tepat ke arah ini, tepat menuju ke pusatnya ini, maka yang terjadi apa? Maka sepeda motor Anda itu akan maju. Ini jagang dual ya. Artinya dia akan berusaha untuk bergerak ke depan. Karena apa? Ini F, ini R-nya ini. Jadi antara F dan R ini adalah sejajar. Ketika sejajar, dia akan bertrans, selasi. Tetapi ini, yang di sini, maka antara F itu tegak lurus R. Maka dia akan rotasi penuh. Semua gaya yang diberikan akan dual menjadi rotasi. Tetapi kalau yang ini, F3, yang F3 begini, maka arahnya akan ke sana. Ini ada sudutnya ini nanti. Ada sudutnya, jadi begini, ini ada sudut, tetanya, maka ini nanti sebagian akan digunakan, ada F yang sejajar, dan ada F yang tegak lurus. Maka ini yang akan berpindah ke depan, meskipun hanya sedikit, yang ini akan berpindah untuk rotasi. Sehingga dia biasanya, kalau seperti ini, kalau gaya dari ini, maka yang terjadi apa? Dia akan terlempar sana. Jadi, bola itu akan terangkat. Seperti itu. Karena apa? Ya itu tadi. Itulah fungsi dari sebuah torsi. Jadi, kalau sebuah benda itu bisa bergerak bebas, bisa bertranslasi, dan bisa berotasi, kalau Anda berikan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berbeda, maka akan berdampak pada pergerakan benda itu. Oke, ada pertanyaan di situ? Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum? Permisi Pak, izin bertanya. Yuk. Kan tadi Bapak barusan bilang, kalau yang di F1 itu, di kejadian F1 ada gaya gesek, dia bakalan menggelinding. Itu bisa dijelaskan enggak Pak? Secara teknis gimana? Oke, nanti kita masuk ke sana ya. Itu istilahnya nanti adalah gerak menggelinding. Ini masih gerak berotasi dulu. Gerak menggelinding itu adalah gerak berotasi dan bertranslasi. Jadi, kalau misalnya gerak menggelinding itu adalah kayak roda sepeda jeningan. Anda gas, kalau dia ada gaya gesek dengan lantai, maka sepeda itu akan bergerak. Ya kan? Tetapi kalau lantainya itu sangat licin sekali, meskipun Anda geber-geber rodanya berputar, maka dia tidak akan bergerak. Makanya kalau di dalam perlombaan, baik MotoGP maupun F1, atau maupun di Supermoto dan sebagainya, maka kondisi ban itu akan sangat menentukan. Apa? Ya gesekannya tadi. Kualitas dari komponnya atau karetnya itu akan menentukan dari pergerakan sebuah kendaraan tersebut. Pernah Anda misalnya suatu ketika jeningan berada di daerah yang, atau di, misalnya pernah ke, apa namanya, ke daerah pantai misalnya. Di situ pasirnya banyak sekali. Kemudian Anda naik ATV misalnya, sepeda motor yang roda empat itu. Kalau Anda terjebak di dalam, apa? Di dalam pasir yang, pasirnya itu tidak basah, yang kering, kira-kira bagaimana? Anda gas pun, roda hanya berputar di tempat. Iya kan? Karena apa? Tidak ada gaya gesek antara tanah, dan tanah ini pasir, dengan roda. Ketika Anda gas begitu, pasirnya akan hanya terus. Artinya apa? Bahwa kondisi pasir itu akan bergerak. Tidak ada ikatan antara pasir satu dengan yang lainnya. Berbeda kalau pasirnya basah. Kalau pasirnya basah, maka ada ikatan antara pasir satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika Anda gas begitu, roda berputar, meskipun perputarannya tidak seperti kencang banget kalau misalnya di jalanan asfal, tetapi dia bisa bergerak. Ya kan? Begitu kan? Kalau Anda merasakan seperti itu. Atau Anda jadikan misalnya, habis hujan misalnya, jalanannya jalan masih tanah begitu ya, licin sekali, Anda nangis sepeda motor, Anda gas begitu, rodanya hanya berputar di tempat. Karena apa? Tidak ada gaya gesek. Kenapa? Karena tidak sigma torsi nanti. Nanti kita akan berbicara pada gerak benda tegar. Setelah ini. Jangan khawatir. Oke? Oke, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, pertanyaan saya bagus. Oke. Selanjutnya. Kalau yang ada di sini, ada pertanyaan? Jadi gaya yang kita berikan ini tadi. Karena ini adalah sejajar dengan R-nya, maka dia akan bertranslasi. Kalau gaya yang saya berikan ada di sini, misalnya, ini kan begini. Jadi, ada sudut yang dibentuk antara R dengan F. Jadi kalau pemain bola yang mau menendang supaya bola itu bergerak ke atas, yang ditendang pasti di sini. Tidak mungkin di sini. Yang cowok-cowok yang suka main bola. Ya. Atau ada senang main karambol misalnya. Juga demikian. Jadi kalau karambol itu bulat begini, kemudian ada bola yang satunya begini, kalau Anda arahkan di sini, ya akan bergeraknya ke sana. Ya. Kalau ini arahnya ini sesuai dengan ini, maka karambol ini hanya akan bergerak ke sana. Tetapi kalau Anda arahkan ini, begini, ini kan kemungkinan akan nubruknya ada di sini. Berarti ada sudut yang ke sana. Maka yang terjadi apa? Maka karambol ini akan bergeraknya pasti akan ke sana. Ya. Karena dia ada komponen yang dalam arah tegak lurus, dan dia punya komponen yang dalam arah sejajar, sejajar, maka dia akan bergeraknya begini. Tetapi kalau Anda berikan gaya itu tepat di sini, dia agak ke sini, tapi tepat di sini, tegak lurus begini, maka dia akan hanya berputar di tempat kemungkinan besar. Dia akan bergeser sedikit biasanya. Tapi dia akan lebih ke arah berputar di tempat. Anda buktikan, oh iya Pak, nanti saya akan main karambol. Ya, monggo silahkan. Atau main bildiat, Pak, saya senang main bildiat, monggo silahkan. Begitu ya. Jadi, arah F terhadap pusatnya ini akan menentukan kemana benda itu akan bergerak. Mereka tidak pemain-pemain bola, misalnya Lionel Messi, Ronaldo, David Beckham, dan lain sebagainya. Dia tidak belajar fisika sebenarnya secara langsung, tetapi dia sudah punya naluri. Kalau saya tendangnya di sebelah sini, maka bola ini akan bergerak begini. Seperti itu. Karena semuanya sebenarnya ada berawal dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang seperti yang saya katakan tadi, atau membayar tantangan tadi, gerak benda tegar. Seperti ini. Ya kan? Nah, ini kan translasi kalau yang ini. Translasi. Nanti kita coba lihat. Ini RF sin theta tadi. Ya, RF sin theta. Seperti ini, ada torsi total. Nanti kita bisa lihat seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada M1, M2, M3, dan sebagainya. Kalau kita kasih ini, maka masing-masing ini akan memberikan torsi yang berbeda. Sehingga akan menjadi apa? Sigma torsi. Sigma torsinya terhadap ini bagaimana? Benda itu nanti akan bergerak ke mana? Begitu. Ini ada F1 sama dengan M1 kali A. Benda yang di sini. Ternyata benda ini punya ketendurungan akan bergerak ke kiri. Sir. Kemudian F2. Ya, M2 juga demikian. Ada punya ketenduran ke sana. Ini punya ketenduran ke sini. Masing-masing ini akan memberikan apa? Memberikan dampak kepada sistem ini untuk bergerak melingkar atau berotasi. di sini nanti akan muncul yang namanya sigma torsi. Torsi ini bisa menjadi sigma. Ya, sigma torsi. Karena apa? Torsi merupakan apa? Faktor. Ini besarnya akan seperti ini. Ini dari gerak hubungan antara gerak transvasi dan gerak rotasi. Bahwa A sama dengan R dikalikan dengan alpha. Alpha ini adalah percepatan sudut. 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 Ya. Berarti dan sebagainya nanti teman-teman bisa pelajari. Maka akan jadi seperti ini. Nah. Ini yang disebut sebagai apa? Moment inersia. Sehingga kalau kita sebutkan akan seperti ini teman-teman. jadi kalau gerak ini ini transvasi sigma F sama dengan M kali A. Sementara kalau di sini adalah sigma tau sama dengan I kali alpha. Jadi kalau Anda perhatikan ini kan setara. Sehingga seperti yang saya sampaikan di depan bahwa momen inersia itu adalah ibaratnya apa? masa dari benda yang ber rotasi. Yang ini M sendiri ini adalah masa benda yang bertranslasi. Jadi ini adalah dalam tanda petik yang menyebabkan kelembaman untuk translasi. Ya silahkan Mbak Darah Monggo pertanyaan apa? Kalau kita menggunakan lumus torsi yang I di kali alpha itu tuh perkaliannya skalar atau faktor ya? Eh perkaliannya titik atau kali ya Pak? Ini kan faktor ini. Tetap faktor nanti ini nanti. Nah sebenarnya ini kan punya ini kan juga punya R. Jadi kalau seperti ini sebenarnya harusnya adalah torsi sama dengan I cross alpha. Oke Pak terima kasih. Oke. Kalau dari sini M A A-nya ini adalah vektor. Ini kan skalar. Dari mana ini? I itu kan sama dengan M R kuadrat. Begitu kan ya? Ini besarnya gaya yang menyebabkan dia berputar. Jadi gaya ini misalnya kenapa bisa dikatakan bahwa masa ini menjadi kelembaman transmasi? Maka masa kan punya V-nya ini. Nah V-nya ini yang menyebabkan dia akan kelembaman. Iya kan? Kalau tidak ada gaya ini maka ini misalnya ada gaya gaya apa? Gaya gesek misalnya. Gaya gesek kan akan tentukan apa? V kan? Iya. Kan begini. Ini ada F mungkin ini ada gaya F. Iya kan? Karena F ini nantilah maka sigma F sama dengan M kali A. Apakah benda itu bergerak atau diem? Kalau diem ini akan sama dengan 0. Berarti sama dengan apa? F min F. Sementara F ini tentukanlah apa? Mu kali N. Sementara N ditentukanlah apa? M kali G. Sehingga ini yang menyebabkan. Kelembaman dari sebuah benda yang akan bergerak translasi itu akan ditentukan oleh masanya. Tetapi kalau dalam rotasi kelembamannya akan ditentukan oleh torsinya. momen inersianya. Tetapi momen inersia itu salah satunya ditentukan oleh masanya. Iya kan? Nah, karena ini masa, karena ini rotasi, masanya ini hanya mendukung sebagian saja. Tetapi dia lebih ke arah momen inersia. Dimana ini tetap akan sebanding dengan masa. Tetapi masanya bagaimana? Nah, ini akan ditentukan oleh R-nya. Arah R-nya. kan begitu. Nanti kita coba lihat bersama-sama. Santai saja. Contohnya seperti ini misalnya. Kalau saya punya sistem yang seperti ini, contoh atau salah satu kata kunci ketika kita berbicara tentang gerak benda tegar, maka diantaranya adalah ini. Cutrolnya sudah mulai diperhitungkan. ini jari-jari katrolnya berapa. Kemudian ada momen inersia katrol, kalau tidak begitu masa katrol. Baik licin maupun tidak, maka ketika kita sudah berbicara tentang masa katrol, kemudian jari-jari katrol, biasanya nanti akan muncul yang namanya momen inersia. Sebenarnya momen inersia ini akan dampaknya kemana? Dampaknya bahwa katrol ini akan berputar. Dari sini nanti kita bisa buat gaya yang bekerja. Kalau ini kita lihat seperti ini, maka akan ada gaya yang ke sini. Anda begini kemudian ini ada W. Jelas kita gambarkan begini dulu. Apakah ada F-nya di sini? Ini ada N. Nah, di sini ada gaya ke sini. Yang besarnya adalah ini. Nah, karena adanya gaya ini dan katrol ini, maka katrol ini akan memberikan gaya ke sana. Akan tertekan ini, tertekan ke bawah, sehingga dia akan memberikan gaya normalnya ke sana. Saya engkau sebagai adalah S misalnya. Ini T-nya. Ini jari-jari. Adalah R-nya. Sehingga masing-masing kita bisa gambarkan untuk katrolnya bagaimana katrolnya akan seperti ini. Ini ada gaya F-T ya ke sana. Ini adalah R. Tetapi di sini nanti akan ada gaya yang perlawanannya ke sana. Gaya oleh apa? ini loh. Apa namanya? Tuas katrolnya ya. Ini adalah S-nya. Bekerja pada ini. Pada apa namanya? Sistemnya ini. Ini ada R. Kalau yang di sini biasa ini, kita sudah dapatkan bahwa sigma F-nya sama dengan M kali A. Ada apa? Ada P minus T minus F sama dengan M kali A. Oke? Baik. Ada pertanyaan dari itu? Nah, yang di sini bagaimana? Untuk torsinya, untuk katrolnya, makanya adalah sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alpha. gaya yang bekerja pada torsinya ini sama dengan apa? Ini hanya ada satu ini. Ini hanya ada satu ini. Loh, yang ini apa Pak? Yang ini itu hanya gaya yang dirasakan oleh porosnya ini. jadi kalau seperti ini, yang ada apa? Hanya torsi saja. Torsinya apa? T ya R cross F ya? Maka di sini torsi tetap kita gunakan seperti ini. Oke Pak, R cross F sama dengan I kali alpha. Sigma. Oke, sigma. Saya kasih sigma. Begini. Ada apa gayanya? Hanya ada ini saja. Berarti arahnya ke kanan. Berarti adalah R-nya apa? R Ini kan selalu tegak lurus. Ini selalu tegak lurus ya. Antara T dengan R ini selalu tegak lurus. R F sin theta sama dengan I dikalikan dengan alpha. Ini selalu 90 derajat. Sehingga menjadi R F F-nya apa? F-nya adalah gaya yang bergaya di situ apa? F-nya di sini apa? T berarti adalah R kali T sama dengan I. Ini apa? Setengah M katrol kali alpha. Alpha-nya apa? A per A per R dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu mau silahkan. permisi Pak itu R sama dengan setengah M R kuadrat alpha. Oh iya 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 oke bentar ini I-nya ya setengah M R kuadrat ya ini ada M ini R kuadratnya ya oke terima kasih belajarah baik Pak oke pahamnya di sini ya pahamnya di sini ya ini ada jawabannya nanti silahkan lihat kemudian kalau saya punya yang lainnya nanti eh bercakap yang lain nanti bisa mana sekemarin sebentar 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 saya kemarin sudah ada tempat yang lain oke ini misalnya oke tempat yang lain seperti ini Jadi kita punya dua sistem Biar nanti kelihatan Pak yang tadi kan hanya satu sistem Sekarang ada dua sistem bagaimana mengerjakannya Ini ada M Ada M1 Jadi kalau seperti ini Jelas aja jangan-jangan langsung berikan Kalau misalnya seperti ini Anda ingin gambar gayanya aja dulu Ini ada B1 Ini kalau ada atau tidak ya Satu-satunya dulu Ini adalah F1 Ini adalah N Berarti disini ada T1 Ini juga akan ada T1 Maka disini ada T2 Ini ada T2 Dan ini ada W2 Begini ya Oke Ada pertanyaan sampai disini Belum Oke ya Nah Kalau yang benda 1 dan benda 2 Itu kita bisa Apa namanya Bisa Pisah Saya pisah begini Ini saya pisah begini Ya kan Nah sekarang Ada tambahan benda 3 Apa benda 3 nya? Katrol Di katrolnya ada seperti ini Yang kesana ada T1 Yang kebawah ada T2 Maka ini akan Tegak lurus disini Dan ini juga akan Tegak lurus disini Nah perbedaannya Hanya ada disini teman-teman Maka disini Menjadi apa? Sigma Torsi sama dengan I dikalikan dengan Alpha Torsi nya apa? Anda gaya Dua buah gaya Yang bekerja disini Ya Gaya apa? Ini ada ini Dan ada Ini Kalau kita asumsikan Benda akan bergerak Kesana Ini adalah A nya kesana Maka apa? Sigma Torsi nya adalah Torsi 1 Dikurangi Torsi 2 Sama dengan I dikalikan dengan Alpha Tuh Tidak gitu Pak Yahweh Sambil plus Boleh Apa? R1 F1 Kalau ini anda cross Boleh ya Plus R2 Cross F2 Begini Sama dengan I kali Alpha Ya R nya Kan selalu tegak lurus Ini ya Maka Kita bisa Buat Bahwa Apa? Minus Oh Bukan minus dulu ya R Minus F1 Sin 90 ya Besarnya adalah Lagi besar kan ya Plus R F2 Sin 90 Sama dengan I kali Alpha Kenapa minus Karena ini Maka disini menjadi R Dikalikan dengan Minus T1 Ya Plus R Apa? T2 Sama dengan I Alpha Atau menjadi apa? T2 Min T1 Dikalikan dengan R Sama dengan I Alpha Sehingga kita punya persamaan Ini persamaan Anda katakan persamaan 3 Persamaan 1 dari mana? Satunya disini T1 Ini ada F Ini ada W Ini ada N Sigma Sigma F Sama dengan M1 Kali A Apa? T1 Minus 0 kan Karena tidak ada gaya geseknya kan Licin kan ya Sama dengan M1 Kali A Atau T1 Sama dengan M1 Kali A Ini Anda buat persamaan Satu Persamaan 2 bagaimana? W2 T2 Berarti apa? Benda bergerak ke bawah Maka W2 Minus T2 Sama dengan M2 Kali A2 Karena tali tidak mengalami perubahan panjang Maka A1 Sama dengan A2 Sama dengan A nya Dari K K troll Ini persamaan 2 Ini sudah nanti Anda akan ketemu Ini sama dengan Anggap Setengah M R kuadrat Alpha Sama dengan A Per R Ya Di depan tadi sudah ada kan ya? Berarti dari sini saya dapatkan apa? T2 Minus T1 Sama dengan Setengah M K troll Kali A Ini persamaan 3 Ini Ini Maka antara 1 2 dan 3 Maka Anda akan dapatkan bahwa Nanti T1 Tidak sama dengan T2 Kalau misalnya ini Tidak ada k trollnya K trollnya di abekan Maka T1 Akan sama dengan T2 T2 Ada pertanyaan? Misi Pak Saya izin bertanya Itu tadi yang Torsi 1 Ditambah Torsi 2 Kok bisa jadi positif? Maksudnya kok bisa ditambah? Sigma Sigma Torsi Mas? Jadi Torsi yang bekerja di Benda ini Ini kan akan berputar Maka Torsi-torsi yang bekerja pada benda ini Harus sama dengan I kali alpha Perputaran dari K trollnya Ini pada k troll ini Ini pada k troll Ini pada Benda Satu Ini benda Dua Ya kebetulan disini yang bekerja hanya T2 dan T T1 Sehingga torsinya ada Torsi 1 ditambah dengan Torsi 2 Dia tidak Ngeliat arahnya gitu Pak ya Ini nanti arahnya akan kesini Arahnya ada disini akhirnya kan ya Jadi arahnya ketika kita berbicara tentang arahnya Akan munculnya di Dimana arah itu Ini arahnya Ya kan akhirnya masuk kesini kan ya Iya Ya Jadi sebenarnya kan semua sigma F Seperti yang disini Ini kan sigma F ini Ini sebenarnya kan Apa namanya Ini kan vektor sebenarnya Ini kan sebenarnya kan tidak demikian Sebenarnya ini kan W2 J misalnya Plus T2 Tapi ini adalah Minus J Karena Berlawanan A Arah sehingga menjadi apa W2 Min T2 Sama dengan M ini Karena A nya kemana A nya kan Minus J Ya kan Maka kan menjadi seperti ini Ya Jadi kalau dalam sistem yang seperti ini Arah pergerakannya dianggap Meskipun Lupa ini kan arahnya kan X Yang ini arahnya Z Tetapi kan dia Dalam satu Pergerak Pergerakan Maka dianggap Ya Pergerakannya itu Arahnya tetap Sama Begitu Begitu mungkin Mas Nah mungkin ada Oke ada Gini lagi Pak Yang Alpha tadi Gimana ya Pak Alpha tadi kan Dari atas tadi Sudah ada kan ya Oke yang atas Bahwa kesetaraan Antara Ini kan dari sini Dari atas Sebentar Oke Di Kesetaraan Gerak melingkar Dan gerak Translasi Ini Ya bahwa Ini ada di bab Kemarin Kemarin berapa Di bab Dua ya Gerak melingkar Ya Gerak melingkar Di bab dua Kalau tidak salah Mudah-mudahan saya tidak salah Kalau salah saya mohon maaf Jadi kesetaraan Kalau ini Ya Yang ini itu kan Translasi Ini Rotasi Ini kecepatan V translasi Ini V Rotasi Ini adalah Percepatan Translasi Ini percepatan Rotasi Ini kesetaraannya Atau Istilahnya Adalah Kesepadanannya Hubungan Antara Gerak Translasi Dan gerak Rotasi Mungkin Begitu Ada lagi Pertanyaan Mas Yang lainnya Silahkan Nanti Yang lainnya Ini akan Saya sampaikan Kenjeningan Biar Kenjeningan Bisa Apa namanya Bisa dipelajari Oh Begini Begini Begitu Sehingga beberapa Memang Sengaja saya skip Karena yang disini Juga sama Ini contoh soal Nanti Kalau disini Berarti nanti ada Gaya ke bawahnya Ini ada gaya ke bawah Tapi disini ada Torsinya Nanti Dia akan punya Gaya ke atasnya Gaya yang diterima Beban ini Nanti ada berapa Ya Ini ada T Ini ada R Begitu kan ya Tetap ini Torsinya Sigma Torsinya Sama dengan I kali Alpha Torsinya yang ada Apa Hanya ada satu Ini Maka inilah T Kali R Sebenarnya Menjadi Hint 90 Sama dengan I kali Alpha Dengan T Nanti akan Sama dengan Ini Nah Ini ada W Bahwa W Minus T Sama dengan M kali A Begini Ya Oke Ada Pertanyaan lagi Makanya Saya buat Contoh yang ini Karena apa Karena disini Ada Sigma Torsi Ini berlaku Sigma Torsi disini Ada Sigma Torsinya disini Makanya Saya buat Seperti ini Subhanian Pirso Ya Subhanian Tahu Sama seperti Hanya Kalau Seperti ini Misalnya Jadi Kalau Misalnya Demikian Misalnya Ada lagi Pak Katrolnya Begini Misalnya Nah Begini Kan Begini Kan Ya Ini ada T1 Ini ada T2 Misalnya Ini sama Disini ada Ada R Disini juga ada R Dimana R Ini selalu tegak lurus Maka Sigma Torsinya Sama dengan I Dikalikan dengan Alpha Benda bergerak kemana Oh bergeraknya ke kiri Pak Atau ke kanan Oh bergeraknya ke kanan Nanti Ini kan A nya ke sana Maka saya dapatkan apa Kalau bisa langsung Menjadi T1 Minus T2 Dikalikan dengan R Sama dengan I Dikalikan dengan Alpha Oke Ada pertanyaan lagi Pak Bentuknya Tidak begitu Pak Oke Bentuknya Misalnya Begini Ini Ditariknya ke sana Ternyata ini Tariknya ke sana Ya tetap aja Bahwa ini akan selalu Tegak Tegak lurus Karena dia merupakan Garis Garis Singgung Oke Ada pertanyaan Pak Bagaimana kalau misalnya Kita berbicara tentang Yang lainnya Misalnya kayak Gabungan Momen inersia Misalnya Sama saja nanti Ya Ini Kita sudah sampai ke gerak Benda tegar Kalau misalnya kita punya Momen inersia Begini bagaimana Pak Ini ada batang Kemudian ini saya kasih Ini batang Panjangnya adalah L misalnya Kemudian ini ada masa Ini masanya adalah Apa namanya Masanya adalah Masa M1 Ini adalah berupa cakram Cakram masa M 2 Ini punya jari-jari R Nah posisinya dia disini Ini adalah 1 per 4 L Berapakah I Terhadap Ini misalnya Ini porosnya disini Ini adalah 1 per 4 L Ya Bisa dicari ya Berapa Momen inersianya Ya Misalnya M1nya Misalnya adalah 2 kilogram Ini sama dengan 1 kilogram Jari-jarinya ini Adalah 10 cm Panjangnya ini Misalnya 1 meter Ya Innya berapa Silahkan dikerjakan Dan nanti di upload Ke saya Saya kasih waktu Sampai Yang berapa sekarang ini Atau mungkin Bacara mau tanya dulu Atau mau tanya Ayo Kalau mau tanya Pak sebenarnya Saya ada pertanyaan Terkait elemen Masanya Sebenarnya Posisi dari elemen Masanya itu Berpengaruh gak Pak Posisi apa Dari elemen Masa Elemen Masa Elemen Masanya siapa Yang DM Oh Tidak Jadi Elemen masa itu Hanya untuk Menunjukkan bahwa Dia sebagai Benda yang Kontinu Jadi kalau misalnya Seperti ini Gambarnya menjadi Melebar Mohon maaf Jadi kalau misalnya Jangan punya Misalnya begini Ya Elemen Masanya Maksudnya begini Bagaimana Pak Kalau elemen Masanya ada Di sini Begitu ya Iya Pak Jadi posisinya Mempengaruhi Si momen Inersianya Atau gak Tidak Tidak Karena ini Hanya sebagai Bagian Jadi kalau misalnya Seperti ini Berarti Ini kan hanya Sebagai elemen Saja Ini adalah DX Ini adalah X nya Ya Kalau misalnya Sebenarnya Kalau di buku Pak Di buku kok Elemen masanya Di kanan Tetapi kok Pergerakan Dari kiri Ke kanan Oke Kalau misalnya Jangan mau pakai Yang seperti itu Boleh Pak Saya mau pakai Yang begini Bisa gak Pak Jadi Jadi Ada di sini Begini Maka elemen masanya Di sini DX nya Di sini Pak Ini X nya Pak Seharusnya memang Seharusnya memang Kalau kondisi seperti ini Maka integrasinya Adalah elemen masanya Bergerak dari mana L Min A Sampai Apa A Min A ya Karena Pergerakan Dari sini Ya Tetapi nanti Hasilnya Tidak akan Berbeda Karena Di situ Adalah Fungsinya Fungsi Kuat Kuadrat Kan ya Kuadrat Ya Yang dimaksud Bapak DX Itu sama CKDM Pak Ini hanya Elemen saja Jadi saya mengambil Elemennya itu Adalah Kalau misalnya Saya punya Apa namanya Titik itu Untuk membuat garis itu Anda bergerak dari Sebelah sini Ini Begini Begini Atau Ngambil dari Sebelah sini Begitu Jadi Jadi Anda Proses penataannya Itu dari Sebelah kiri Atau dari Sebelah kanan Karena ini Bendanya kan Continue Memenuhi Sebuah Ruang Sehingga Dia menjadi Sebuah Batang Namanya Aja Elemen Jadi Bebas Yang penting Tau Paham Bagaimana Mengerjakannya Jadi kalau Seperti ini Kan Boleh Jadi dari sini Kemudian saya tambahkan Lagi di sini Saya tata Di berikutnya Di sini Saya tata Lagi di sini Tetapi berarti Apa X nya ini Bergerak dari Sekini Jadi L Min A Sampai nanti Minus A Tetapi Kalau ada dari Sebelah sini Ini kan X nya ada di sini Saya tambahkan Kesini Saya tambahkan Kesini Nah disini nanti X nya bergerak Dari mana Minus A Sampai L Min A Gini kan ya Jadi elemen Yang Dihimpitkan Begitu Apakah dari Kiri Atau dari Kanan Di slide Yang sebelumnya Si elemen Masanya ada Di kanan Tapi Pengintergeralannya Dari Min A Hingga L Min A Betul Boleh Itu hanya Sebagai elemen Saja Untuk Menggambarkan Bahwa Itu ada Elemen Kalau elemen Yang disini Yang dimaksud Antara X Dengan DM nya Atau elemen Itu Yang mana Begitu Jadi kalau Misalnya begini Yang Anda tanyakan Kan begini Saya paham Pertanyaan ini Ini kan Lupa Ini elemen Ada disini Itu hanya Menggambarkan Bahwa kalau Ini adalah DX nya Disini Elemen Maka Yang dimaksud X nya Itu adalah Ini Jaraknya Ini adalah Elemen Menjadi Elemen Masa Kalau menjadi Lambda DX Ini menjadi DM Jadi Ini adalah Elemen Maka X nya Itu adalah Ini Jarak Antara Poros Ke elemen Saya paham Pertanyaan jeningan Kan harusnya Kan begini Tau pak Begini Maka elemen Harusnya Kan ada disini Begitu kan ya Kan DX nya Harusnya ada disini Kan begitu Pertanyaan jeningan Sehingga X nya adalah Ini pak Sehingga Kalau seperti ini Maka DX nya Ini bergerak Dari mana Maka ini adalah DM nya Sama dengan Lambda DX DM nya bergerak Dari mana Dari ini Minus A Sampai L Min A Harusnya begini Memang Harusnya begini Tetapi Sekali lagi Bahwa disitu Adalah untuk Memahami Bahwa Yang namanya X nya itu Yang mana Yang namanya Elemen Masanya itu Yang mana Bingung Masih bingung Jadi fungsinya X buat apa pak Jarak Antara elemen Masa ke poros Ya Karena I Kan sama dengan X Kwadrat DM Dimana X ini Adalah Jarak Poros Ke Elemen Masa Tidak harus X Pak boleh Nggak saya pakai Y Boleh Makanya Di dalam buku itu Bahwa I nya sama dengan R kwadrat DM Bukan X Paham? Masih belum pak Oke Oke sekarang begini Kalau misalnya yang disini Yang lingkaran Ini kan begini Lingkarannya begini misalnya D2 begini Ini kan elemennya disini Elemennya kan apa Anda menggunakan apa Elemennya adalah berupa Keliling lingkaran Ini elemennya kan ya Iya pak Ini adalah R1 Kemudian ini adalah R2 Ini kan berarti apa Nanti adalah DR nya Lupa DR nya Kalau disitu Berarti itu nanti bagaimana Ini hanya sebagai Gambaran saja Kalau saya himpitkan disini Kan nggak kelihatan Jadi misalnya Kalau ini saya himpitkan disini Anda tidak bisa melihat Harusnya kan disini kan Ya harusnya kan disini Cuma nanti kan beribet Dengan R1 Sehingga ini akan Seperti ini Ini Ada begini kan nanti Akan muncul DR Dimana DR nya ini Akan bergerak Dari mana Dari R1 Sampai R2 Pak boleh nggak Kalau saya mengambil DR nya dari atas Boleh Ya Kalau ada dari atas Juga boleh pak Boleh nggak kalau ini Dari atas begini Jadi masuk Kedalam Kedalam Begini Boleh-boleh saja kan Berarti DR nya Bergerak dari R2 Menuju ke R R1 Boleh Boleh-boleh saja Tergantung elemen itu Berada dimana Pemahamannya ada disana Disana nanti Akan ada R nya Ini kan DR nya Nah sehingga Dari sini menjadi apa DA nya Sama dengan apa 2 VR Ya 2 VR Ini apa Kelilingnya ini tadi Tetapi kelilingnya Akan bergerak Dari mana Ini DR Dari mana Anda bisa dari R1 Sampai R2 Enggak pak Saya dari Dari luar ke dalam Boleh Berarti dari R2 ke R1 Ini adalah 2 VR Ini keliling Lingkarannya Ini adalah DR nya Boleh Jadi pak Sebenarnya Elemen DR ini tuh Ada di R1 atau R2 Bukan di Antara keduanya Bukan Karena kalau dia Berhimpin Nanti kan kita Tidak bisa membedakan Jadi itu Hanya elemen saja Jadi cuma penggambaran doang Gitu ya pak Penggambaran doang Penggambaran saja Betul Penggambaran saja Oke Paham pak Oke Ada lagi Pertanyaan Oke Baik Yang ini tadi tolong dikerjakan Baik Yang ini Saya tunggu sampai jam Berapa ini Anda bisa Kirim ke WA Group Saya tunggu sampai 40 10.50 10 menit Selesai ya Jadi sebuah batang Sebuah batang Panjangnya adalah L Panjangnya L Dimana L 1 meter Kemudian Disini ada Sebuah Cakram Jari-jarinya 10 cm Masanya 1 kilo Terletak pada 1.4 Dari panjangnya Cari Momen Inersia Gabungannya Jika porosnya Dari 1.4 Dari Ujungnya Saya tunggu sampai 10 50 Di foto Dan kirim ke WA Oke Begitu ya Absensinya Sudah Semua Ada pertanyaan Permisi Pak Itu di ujung Batangnya ada bola ya Pak Iya Cakram Cakram ya Cakram penuh Dengan jari-jari 10 cm Masanya 1 kg 1 kg Di Classroom Sehingga nanti Anda bisa upload Di Classroom Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Terima kasih.